Mumpung lagi di rumah nih, tadi udah ngomongin keluarga juga. Aku penasaran Pak ceritanya waktu itu pertama kali ketemu Ibu Ferry gimana? Apa yang membuat Bapak jatuh cinta sama Ibu waktu itu? Oke. Gini, waktu itu saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Oke. Ferry kuliah di Fakultas Psikologi. Oke. Oke, kampusnya bertetangga. Kampusnya bertetangga. Tapi yang bikin kita ketemu sebetulnya karena kosnya yang bertetangga. Jadi kalau saya tinggal di Jogja, rumah saya disitu. Oke. Kalau Ferry karena dia kos kan. Nah kosnya itu di dekat rumah saya. Oke. Nah disitu kemudian mulai interaksi, mulai interaksi dekat lah gitu ya. Kemudian, ya terus saya suka aja. Saya suka. Terus? Terus Pak? Terus kita ngobrol, cocok, nyaman. There we go. Tapi apa yang waktu itu kayak momen apa yang Bapak merasa, oh she's the one? Momen pada waktu itu gini. Oke, jadi saya tuh terima undangan dari Pak Damarjati Supajar namanya. Itu dosen filsafat, beliau pengukuhan doktor. Terus saya itu mahasiswa diundang. Terus dress code-nya itu pakai jazz. Kan kita jarang ya pakai jazz gitu. Terus? Terus? Terus undangan berlaku dua orang. Oke. Kan undangannya gitu semuanya. Saya pikir berlaku dua orang siapa yang saya ajak. Nah terus saya ajak dating pertama kali tuh. Saya ajak mau gak ikut ke acara pengukuhan. Lucu banget. Jadi gak date-nya ke pengukuhan ya Pak? Pengukuhan ini. Pengukuhan doktor Pak Damarjati Supajar. Jadi itu kayak prom jadi jarang. Kan harus dress up kita. Oke. Kan acaranya acara resmi. Betul. Jadi terus saya pakai jazz, pakai dasi. Dan dia juga harus pakai pakaian sesuai cuma dress code-nya. Acaranya formal sekali kok itu. So, saya jadi ingat nih harus cari-cari, harus cari tuh fotonya. Pasti ada. Iya, mau dong Pak. Pasti ada. Itu pertama kali. Mau lihat. Tahun berapa itu ya? Lupa tahun berapa. Tapi kuliah-kuliah menjelang akhir tuh. Oke. So, that was the moment. That was the moment, Pak. Langsung tahu? I think so. Oh, that's sweet. I think so. Berapa lama, Pak? Dari perkenalan sampai? Enggak, dari mulai itu. Dari mulai deket. Dari mulai deket. Dari mulai deket. Kalau kenal kan lama. Iya, mulai deket, Pak. Tapi dari mulai deket itu mungkin setahun dua tahun ya. Oh, setahun dua tahun ya. Lumayan ya, Pak. Terus abis itu saya selesai kuliah. Setahun saya kuliah, saya masih kerja di UGM. Oke. Saya kajar di sana. Kemudian, very lulus. Terus, kita menikah dah. Pak, waktu itu tuh, kalau ngelamar tuh kayak gimana sih? Kalau sekarang kan orang ngelamar kayak cowoknya on one knee gitu. Kalau dulu. Oh, gitu ya? Iya. Jadi sekarang, Pak, kalau anak-anak muda tuh ngelamar dia kayak on one knee gitu. Kayak, will you marry me? Kalau waktu itu, Bapak, prosesnya berarti ke orang tuanya ya? Saya iya dong. Ngomong sama orang tuanya. Saya sebelum ngomong itu, saya ngomong sama rumah Ferry. Sesudah itu, terakhir saya ngomong sama orang tua saya dulu. Oke. Dapat approval dulu dong. Iya bener dong, hapus dong. Mau reaching out ke sana kalau di dalam, ini approval dulu. Terus, abis itu, ngobrol. Ibu oke, ayah oke. Baru kemudian ngomong dengan keluarganya mereka. Oke. Baru kemudian ngomong dengan keluarganya mereka.